Intro Xinjiang merupakan sebuah wilayah otonom di Cina yang menjadi rumah bagi masyarakat etnis Uyghur. Penduduk asli kawasan ini berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uyghur yang mencapai 45,21% dan suku Kazak yang mencapai sekitar 6,74%. Selain itu, terdapat pula suku Han yang merupakan transmigran dari seluruh provinsi di Cina untuk mengimbangi etnis Uyghur, yang hingga kini suku Han berjumlah sekitar 40,58% dari total populasi. Sebagai kawasan dengan penduduk asli yang berasal dari Turki, Xinjiang memiliki nuansa, budaya, tradisi, dan bahasa Turki. Masyarakat etnis Uyghur menampilkan tarian yang menjadi ciri khas mereka, musik yang menyerupai alunan Timur Tengah, serta aroma daging kebab dan rempah-rempah seperti dapat ditemui di jalan-jalan kota Istanbul. Wajah-wajah etnis Uyghur dengan mata lebih besar dan hidung lebih lebar dengan ciri khas Asia Tengah membawa pesona yang berbeda dari pemandangan Cina pada umumnya. Xinjiang berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur dan Rusia di sebelah utara. Tetapi yang paling menarik, perbatasan di sisi barat di mana Xinjiang berbagi sisinya dengan Kazaktan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Afganistan. Di sepanjang garis perbatasan ini, terdapat jejak-jejak leluhur mereka, yaitu Bangsatur yang menciptakan benang merah yang menghubungkan Xinjiang dengan lanskap budaya di Asia Tengah. Bangsatur merupakan leluhur dari berbagai suku seperti suku Kazah, suku Uzbek, suku Kyrgyz, dan suku Uyghur. Berbagai suku bangsa Turk ini telah melewati perjalanan sejarah yang panjang dan mengagumkan, yang membawa mereka menghuni berbagai wilayah di seluruh Asia Tengah saat ini. Suku Kyrgyz mendiami Kyrgyzstan, suku Uzbek berada di Uzbekistan, suku Kazah berpusat di Kazaktan, suku Turki berada di Turki, suku Turmen berada di Turmenistan, dan suku Uyghur mendiami wilayah yang sekarang disebut sebagai Xinjiang. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan yang membedakan suku-suku tersebut. Suku Uyghur yang tinggal di wilayah Xinjiang saat ini menghadapi kenyataan yang berbeda. Suku Uyghur belum memiliki negara berdaulat yang dapat mereka sebut sebagai rumah. Ini menjadi perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan saudara-saudara mereka dari kelompok bangsa Turk lainnya. Ketika suku-suku bangsa Turk lainnya telah memiliki negara yang menjadi tempat mereka bermukim dan berkembang, suku Uyghur terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi di wilayah yang mereka huni saat ini. Pada abad ke-8, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang disebut sebagai Uyghuristan atau Uyghur Eli, yang berarti tanah Uyghur. Kerajaan Uyghur terbentuk di wilayah ini dan menjadi pusat pengaruh budaya, politik, serta ekonomi. Kerajaan Uyghur terbentuk di wilayah ini dan menjadi pusat pengaruh budaya, politik, serta ekonomi. Misalnya, Kerajaan Uyghur Orkon atau Uyghur Kekanan didirikan oleh suku Uyghur dan berpusat di Orkon Vilei di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Mongolia. Meskipun pusat pemerintahan berada di wilayah Mongol, kerajaan ini memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah yang sekarang disebut dengan Xinjiang. Kerajaan Uyghur yang kedua berdiri dari sekitar tahun 744 hingga 848 Masehi. Selama masa pemerintahannya, kerajaan ini mengontrol sebagian besar wilayah Mongolia dan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang. Kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, Hazaria, dan berbagai kerajaan dan negara di wilayah Asia Tengah. Pada akhirnya, pada abad ke-9, kerajaan Uyghur ke-2 jatuh akibat serangan dari kerajaan Kirgis dan dinasti Tang di Tiongkok. Meskipun kerajaan Uyghur ke-2 telah berakhir, tetapi pengaruh budaya, sejarah, dan bahasa Uyghur tetap berlanjut di wilayah tersebut. Puncaknya pada tahun 1884 di mana dinasti Qing membentuk Provinsi Xinjiang sebagai bagian resmi dari wilayah Tiongkok. Pembentukan provinsi ini melibatkan upaya untuk menyatukan wilayah yang luas dan beragam ke dalam pemerintahan pusat Tiongkok. Setelah runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, Tiongkok mengalami perubahan besar dalam bentuk Republik Tiongkok. Wilayah Xinjiang tetap berada di bawah kendali pemerintahan pusat Tiongkok selama periode ini. Nama Xinjiang sendiri adalah nama modern yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok saat dinasti Qing berkuasa. Dalam bahasa Tionghoa, Xinjiang berarti wilayah baru atau wilayah barat. Setelah berkuasanya Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949, wilayah Xinjiang tetap menjadi bagian integral dari Republik Rakyat Tiongkok yang baru terbentuk. Pada periode ini, sejumlah suku Han yang tinggal di berbagai provinsi di Tiongkok didorong untuk melakukan migrasi ke Xinjiang dan hidup berdampingan dengan suku Uyghur. Saat itu, populasi suku Han hanya 9% dari seluruh total populasi penduduk Xinjiang. Saat itu, populasi suku Han hanya sekitar 9% dari seluruh total populasi penduduk Xinjiang. Namun seiring waktu, populasi suku Han di Xinjiang terus meningkat secara drastis hingga mencapai sekitar 40%. Secara historis, suku Han adalah suku yang memiliki martabat dan keagungan, serta telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Salah satu bukti arkeologis yang menggambarkan keagungan suku Han adalah Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina pertama kali dibangun pada dinasti Qin antara tahun 221 hingga tahun 206 sebelum masehi. Sepanjang sejarahnya, tembok ini terus diperluas, direnovasi, dan dipertahankan oleh berbagai dinasti yang dipimpin oleh suku Han. Melalui usaha kolaboratif ini, Tembok Besar Cina berdiri tegak dengan kokoh dan menjadi simbol keuletan dan keberanian. Selain itu, suku Han juga memiliki peran besar dalam membentuk nilai-nilai filosofis dan budaya yang masih berpengaruh dalam masyarakat Tiongkok sampai hari ini. Misalnya, dinasti Han dikenal karena mendukung konfusianisme, sebuah pandangan filosofis yang sangat mempengaruhi etika, moralitas, dan struktur sosial di Tiongkok. Nilai-nilai seperti penghargaan terhadap hirarki, etika dalam hubungan sosial dan penekanan pada pendidikan adalah beberapa konsep utama dalam konfusianisme yang masih dihormati dan diwariskan dalam budaya Tiongkok hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!